selamat datang kembali di channel saya teman-teman sahabat beligus ofisial hari ini saya akan mengupload video review babi kecil yang ada di kandang koloni ya teman-teman seperti apa babi-babinya silahkan di subscribe dulu video ini dan juga di share kepada teman-teman kalian agar channel ini cepat berkembang aduh akhir-akhir ini saya jarang mengupload video teman-teman jadi sekarang kita akan naikkan rating lagi agar video ini melejit ke atas lagi oke kita langsung lihat babi-babinya seperti apa yeah ini dia teman-teman ini dia teman-teman babi-babi kecil yang ada di kandang koloni seperti ini ya teman-teman wih babinya udah bukan namanya kenyang-kenyang semua ini lihat ya kondisi perutnya besar-besar sekali teman-teman ini diisi sekam guna sekam ya biar hangat ya teman-teman karena disini kita tidak menggunakan kompos jadi kita pakai penghangat ekonomis yaitu sekam ini teman-teman sekam ini kita gunakan agar babi hangat ya teman-teman dan disini makannya itu bahkan BB2 ya diberikan BB2 starternya BB2 teman-teman per ekornya itu dapat 0,5 ya teman-teman jadi makan babinya disini adalah starter BB2 ya teman-teman per ekor itu dapat 0,5 kg per paginya seperti itu ya teman-teman jadi dikalikan berapa ekor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ekor jadi tinggal dikalikan saja 0,5 nya ya seperti itu teman-teman jadi bagaimana cara membersihkan babinya karena disana ada sekam soalnya ada yang bertanya waktu ini bang kalau ada sekamnya bagaimana kita membersihkan sekam yang isi kotoran nah itu babi sekamnya isi kotoran teman-teman jadi bagaimana membersihkannya itu kita sapu saja tidak disemprot ya karena kita meminimalisir yang namanya kandang basah jadi kandang babi yang saat babi yang masih kecil ini harus betul-betul kering teman-teman bebas daripada basah-basahan karena kalau basah itu babi sering cepat menjerat dia entah kenapa itu saya kurang tahu mungkin teman-teman yang bisa menjelaskan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman jadi kita sapu sekam yang isi kotorannya itu disapu saja sapu dan di bagian sini ini ada kotoran juga ya ya sini baru kita semprot karena ini kondisi kandangnya sangat besar lewas jadi kita bisa sekat sini aja buat semprot ya biar tidak semua karena ini basah jadi seperti itu mantep ya ini babinya besar-besar imut-imut sekali ini bisa dilihat ya teman-teman imut-imut sekali ini babinya ini kalau besar semua ini lumayan mudah-mudahan babi ini selamat sampai umur 5 bulan kita harus tetap merawat membagikan makanan-makanan yang bergisi seperti starter ya itu ya BB2 kemudian pakai grower ya pakai campuran nanti campurannya sudah dicampur di toko ya nantinya seperti apa campurannya sudah pernah saya share di video-video sebelumnya jadi saya tidak akan membahas itu lagi karena bulat-balik belek jadi membesarkan teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman ini dia yuk kita sarang ke kandang koloni yang satunya ini ada juga babi yang kondisinya sudah 5 bulan mau 5 bulan yang menginjak 5 bulan mau dijual ini beratnya sudah sampai 110 ini sudah sampai jadi mudah-mudahan dapat harga tinggi ya ini lagi teman-teman ini disini kita terpal ya kandangnya biar lebih hangat lagi karena disini kondisi cuaca yang dingin sering hujan biar babinya tidak kedinginan teman-teman karena babi yang kedinginan itu cepat sakit ya teman-teman seperti itu ini sama ya kita berikan skam pada kandangnya nah ini umur babi bibit babinya agak besaran sedikit terlihat lebih lebih agresif dia ya nah kalau saya sarankan itu babi lebih baik cari yang seperti ini teman-teman ya yang sudah agresif bodinya sudah agak besar gitu ya umur sapinya itu pas dan juga dipaksin lengkap teman-teman seperti itu ya wih babinya wah ini dijamin nih teman-teman ya mudah-mudahan ini babi juga selamat sampai umur 5 bulan nanti karena target kandang kita disini ada 5 bulan teman-teman sama disini disiskam nah disapu disini ya ini bisa kita lihat teman-teman kandangnya itu bersih tidak ada air seleskan karena disini juga tidak terdapat dot ya jadi setiap siang hari itu mesti diberikan air teman-teman karena ini babi yang umur segini itu gampang haus apalagi dengan pakan starter butiran seperti itu ya teman-teman jadi kita seimbangkan makan dan minumnya seperti kita ya teman-teman kita kalau kita kekurangan air kan haus terus dah agak dehidrasi dia nah babi pun begitu namanya seperti itu teman-teman bisa lihat ya besar-besar oke gimana tadi teman-teman videonya review dari saya seperti itu jatuh wah ada lubang ternyata jadi seperti itu ya review babi kecil dari saya mudah-mudahan babi-bibi ini selamat nanti sampai umur 5 bulan jadi saksikan terus video saya saya akan terus menurut review kondisi daripada bibit-bibit babi yang ada di kandang koloni ini ya teman-teman sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati